Inilah suasana komplek wisata religi makam Sunan Giri di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik, yang tampak lengang pada Senin siang. Semenjak ditutup pada 17 Maret 2020 lalu, akibat pandemi COVID-19, tidak ada peziarah yang datang. Padahal sebelum ada virus corona, setiap hari peziarah yang datang dari berbagai daerah di Indonesia bisa mencapai ribuan orang. Meskipun telah ditutup lebih dari satu bulan, beberapa pedagang di komplek makam Sunan Giri masih nekat berjualan. Ibu Mus salah satunya. Ibu enam orang anak ini tetap berjualan lantaran tidak ada pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ibu Mus yang berjualan makanan dan minuman ini mengatakan, sebelum ada virus corona, dalam sehari ia bisa mendapat uang hingga 1 juta rupiah. Tetapi saat ini hanya 5.000 sampai 50.000 rupiah saja. Rencananya tutup buka bu, meskipun tutupin warungnya tutup buka terus? Botong, ini tutupnya, botong buka, seakan ini kita menggunakan doktor. Botong buka, nah botong itu nanti ya ngunjung. Harapannya untuk pemerintah? Para pedagang berharap agar pemerintah lebih memperhatikan nasib para pedagang. Mereka juga berharap agar wabah virus corona segera berakhir dan para pedagang bisa kembali berjualan. Dari Gresik, Hanif Roshirin, melaporkan.